sekarang gue pengen coba dendengnya tenang ya oke jadi hari ini nyampe lagi ke Bandung guys dan ini gue sudah ada di daerah Unpad ya temannya jalan apa sih gue lupa ini ya pokoknya itulah gue lupa nama jalannya disini gue pengen nyobain tempat makan penjual nasi padang yang katanya ini enak banget dan langganannya mahasiswa 4 Universitas Pajajaran Bandung oke ini namanya itu Mandekan Duang tuh lokasinya pinggir jalan di depan gang haur pancu 2 ya itu ada pelanget tuh ini kelihatan kok dari jalan besar nah kita langsung aja ke belakang gue udah lapar banget gue baru nyampe dan ini udah siang saat yang makan siang kalian kita review kita buktikan seberapa enak rumah makan Mandekan Duang ini masakan padang tentunya tapi sebelum lanjut ke belakang bagi kalian yang belum subscribe langsung aja klik tombol subscribe video-video mandekan Duang boleh izin video? boleh ini dia guys banyak banget saya bingung pilih apa favoritnya apa? dendeng sama rendang dendeng sama rendang? dendeng dendeng wah boleh deh dendeng sama merah ciri kakse dendeng ciri kakse dendeng ya? pakai sayur? boleh pakai sayur rendang boleh juga deh saya coba pakai apa lagi ya? jengkol bisa aja jengkol boleh jengkol bisa campur aja campur ini per porsi berapa nih segini? 39.000 39.000 ya? udah 2, 39.000 ya? kalau pakai 1 daging aja berapa? udah 22 22 saya mau jengkol lagi bisa aja ini cabang keberapa berarti ah? cabang yang pertama sih cabang yang pertama? iya total ada berapa cabang? total 3, cuma yang 2 tutup lagi tutup, yang pertama disini ya? iya ini kalau anak-anak kampus masuk rame ya? rame sekarang mah berkurang buka tiap hari apa? iya Pak Arief buka, liburnah kalau lembaran doang lembaran doang buka jam berapa sampai jam berapa? buka jam 9, tutup jam 9 asli padang ini atau gimana? asli padang asli padang yang punya siapa? iya itu bapak ya? iya boleh tanya-tanya sama bapak? boleh sebelum makan pak, boleh tanya-tanya? boleh ini bapak yang punya? iya namanya siapa pak? pak rd ini asli padang bapak atau gimana? asli terus ini buka ini tadi dari tahun berapa pak? dari tahun 2005 2005 2005 bapak di Bandung sudah lama juga berarti? iya itu sudah dari oh 2005 langsung buka ini? 2004 saya sudah masuk Bandung di Cimahi hee pindah ke sini 2005 oh jadi awalnya di Cimahi setahun terus pindah ke sini ya? iya selamanya di Jakarta saya bergerai tahun 1972 1972 oke deh pak, ini saya cobain ya pak ya? saya coba aja siap, makasih pak kalau ada yang kurang, bilangin aja hahaha iya pak iya makasih pak iya oke, jadi ini makanannya sudah jadi saatnya untuk makan gue pesen cukup banyak ya ini dagingnya 2, pakai dendeng dendeng cabai merah sama rendang katanya rendangnya di sini favorit juga yang gue baca-baca reviewnya ya terus gue pesen jengkol juga sebenernya masih banyak yang lain kalau gue nggak hahaha nginget badan gue pesen semuanya oke, kita langsung aja makan ini salah satu ini ya makan siang favorit anak 4 ya bisa dibilang lengkap dengan sayur guys kita makan dulu, ini nasi putihnya dulu deh pakai bumbu yang sudah tersiram dengan bumbu guys wuhh kita cobain mat mamam guys hmm wow wah ini makan nasi sama bumbu rendang aja dia udah enak banget dia bumbu rendangnya nggak yang sampai hitam-hitam banget ya tuh masih kecoklatan terus ada baby potato juga kentang kecil gitu ini bumbu rendangnya berempah banget sih berempah dan cukup pedas hmm rendangnya hmm rendangnya empuk banget empuk dan test juga banget hmm hmm tentangnya juga enak loh empuk, lembut hmm ini sayuran pelengkapnya juga dapet sior singkong, daun singkong, sior nangka ini ada kacang panjang juga wah mantep banget sih guys hmm hmm sekarang gue pengen coba dendengnya ini kalau bisa dibilang ini dendeng-dendeng dendeng yang kering ya kita cobain oh my god wow enak enak banget hmm gue suka banget sama dendengnya dia teksturnya tuh kering jadi di luarnya tuh garing tapi dagingnya masih empuk banget empuk dan gurih dia hmm hmm ini bumbu cabenya juga pedasnya mantep banget berempah juga ini mantep banget sih mantep rasa guys hmm aduk-aduk jengkongnya belum kemakan luah wow jengkongnya legit banget empuk, enak kayak makan tentang loh serius bumbunya seperti yang tadi gue bilang juga ini sebenarnya dia pakai bumbunya sama kayak cedendengnya bumbunya pedas gurih mantep banget guys ini kita akuin aja ini seluruhannya ini mantra banget mantra perasa dan gak main-main banget no play-play sih hmm ini untuk ukuran makan di tempat bilangnya kan kalau rumah makan padang atau tempat makan padang kalau makan di tempat nasinya dikit ya ini cukup banyak loh ini gue makan di tempat banyak ini nasinya guys mantra banget mantra banget pake rendang pake jengki pake sayurannya wow no play-play tapi bisa disimpulin sih dari ketiga lauk yang gue pesen dia bumbunya tuh emang mantep banget medok banget tasty banget berempah banget tapi yang gak suka pedas ini bisa dibilang cukup pedas sih dari ketiga si lauknya ini biasanya emang cukup pedas tapi emang pedasnya pedas nagi dan nikmat banget sih guys mantra banget ini salah satu nasi padang terenak yang pernah gue makan sih no play-play banget harganya terjangkau ya cukup terjangkau nasi lengkap pake satu daging Rp22.000 aja dengan cerita rasa dan porsinya sebanyak ini sih worth it banget udah pengen abis guys kesimpulannya sih recommended banget sih kalau kalian yang main ke Bandung pengen makan nasi padang nasi padang mandekanduang ini bisa dibilang sangat-sangat recommended mandekanduang artinya apa sih cuy ibu kandung ya ibu kandung jadi mungkin filosofinya jadi ini masakan mirip masakan ibu ya makan rumahan gitu ya maksudnya ini recommended banget pokoknya kalau kalian yang mau kemari langsung aja dateng info dan alamat lebih lengkap ada di kolom deskripsi dan kalau kalian udah keluaran virus haka yang tentunya virus yang selalu bikin ngilir langsung aja posting di gavit atau di g-story kalian menggunakan hashtag virus haka nanti bakalan gue di post dan yang belum subscribe langsung aja klik tombol subscribe anak kuliner akhir kata guys jangan lupa mamam bye-bye hmm hmm teman-teman teman-teman